Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat ruang mesin berjumpa kembali ya di channel kita ini semoga anda dalam keadaan sehat dan baik selalu baik sobat jadi di video kali ini kita akan coba sharing nih sobat ya di kemarin saat kita di perjalanan off the road ya jadi di jalan tanah yang ada batu-batunya gitu ada bunyi kluk 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 di sobat di bagian depan kanan dan sedikit di kiri jadi kita nanti akan cek kita sudah analisa kita kemarin juga sudah cek di bagian per-pernya di busing-busing per juga aman usut punya usut kita ada analisa disini sobat di link stabil jadi yang ini sobat link stabil ini dia sudah kocak sobat jadi dia saat ada polisi tidur maupun kondisi off the road dia akan kluk 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 gitu sobat jadi nanti kita akan coba ganti ini kiri kanan baik baik jadi kronologi awalnya seperti sobat kurang lebih jadi saat kemarin kita jalan di setiap polisi tidur atau lubang gitu dia tuh tanda-tanda suara kluk kluk seperti ada di sistem suspensi cuman kemarin setelah kita cek bukan dari situ jadi ternyata ada kekocakan itu di baljoinnya link stabil jadi nanti kita akan coba ganti link stabilnya kita sudah datang kemarin paketannya link stabil jadi selanjutnya nanti sobat pengen tau kita pakai link stabil apa dan hari yang terjangkau nanti sobat bisa komen aja di bawah oke jadi langkah-langkahnya seperti apa cara pengendanya langsung aja kita bongkar ban dulu nanti kita akan terlihat di bagian unit suspensinya dan link stabil jadi nanti sobat bisa simak ya oke langsung aja kita buka ban nya terlebih dahulu sobat jadi setelah mur rodanya kendor kita dongrak dulu ke atas sampai rodanya menggantung ya sobat ya oke setelah menggantung kita buka semua full mur rodanya baik sobat jadi unit area link stabil sudah terlihat nah ini dia sobat link stabil kanan tuh ini sobat dia terhubung dengan suspensi ke bawah ke stabilizer depan sudah bisa terlihat ya sobat ya sampai hancur begini ini karetnya jadi air mudah masuk sehingga menyebabkan kocak sobat oke selanjutnya kita akan ganti ya sobat ya oke selamat menikmati ini sobat baik jadi link stabil sudah terlepas sobat jadi karetnya emang sudah hancur jadi air udah masuk nah untuk yang atas meskipun hancur ini masih bagus sobat dia belum kocak cuman untuk yang bawah bisa sobat lihat ya terdengar secara nah ini nanti kalau sampai kabin suaranya jadi kenceng sobat oke kita akan coba buka paketnya lalu kita akan pasang ya sobat jadi ini kiri dan kanan gak ada bedanya sobat sama aja oke kita buka link stabil yang baru ya oke sobat jadi kita pakai stabilizer link dari 35 35 ya jadi dari Taiwan punya karena kalau kita ganti pakai harinya harganya lumayan sobat jadi kita pakai yang yang KW tapi padahalnya KW juga KW yang KW lumayan ya kalau 35 ya sudah banyak di pasaran yang pakai 35 jadi kiri dan kanan sama aja sebat langsung aja kita pasang ya made in Japan oke jadi bentuknya seperti ini sobat jadi meskipun KW dia Japan punya pep made in Japan kita bandingkan dengan yang rusak tadi sama sobat panjangnya juga sama oke jadi kalau baru dia itu masih seret banget sebat hmm 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 gak ada kejahat sama sekali hmm hmm mantap sekali oke lanjut langsung aja kita pasang ya nanti kita gantian yang sebelah kiri sekalian nah selamat menikmati selamat menikmati jadi link stabil yang baru dari pabrikan 3-5 sudah terpasang selanjutnya kita pasang roda lalu kita pindah ke link stabil sisi kiri ya oke jadi seandainya ada yang tanya nanti sobat jadi bedanya antara link stabil yang ori dengan yang 3-5 ini apasih meskipun japan ya jadi satu yang kelihatan itu adalah di diameter shuffling nya ini sobat ya kalau yang ori lebih tebelan sayangnya saya lagi gak ada kali perjari saya gak bisa ukur nih jadi kalau yang ini tuh dari visual aja udah kelihatan ya sobat ya tapi bedanya gak ada 1 mili gak ada paling 0,5 ini oke jadi kurang lebih tuh sobat bedanya sementara ya untuk test drive nya belum kita lakukan sama ini sobat mur jadi mur nya kalau yang ori itu dia ada langsung mur ring ya tapi gak ada pengunci tapi dia ada mur ring nya kalau yang bawa antri-5 itu dia ada mur lock nya disini ada mur lock teflon nya cuman dia gak ada ring nya jadi kita pakai aja mur ring yang lama jadi kita gak pakai mur yang ada pengunci teflon nya ini oke sobat jadi kita lanjut aja langsung pasang roda kanan lalu kita bongkar yang sebelah kiri gantian ya oke ikuti sobat enak enak videonya selamat menikmati 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 selamat menikmati